Guna mendukung berlangsungnya operasi lilin 2022, pemerintah kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan telah menyiagakan tenaga kesehatan di posko pengamanan bersama Polres Metro Tangerang Kota. Dinas Kesehatan bersama dengan posko gabungan ya, kita mengirimkan tujuh tim di tujuh posko gabungan dan untuk operasi lilin juga kami menyiapkan semua poskesmas 24 jam untuk mempersiapkan baik sarana-prasarana maupun SDM-nya dan ada 6 posko utama dari beberapa poskesmas yang memang disiapkan untuk menerima rujukan. Selain itu, di setiap posko tersedia layanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan perawat yang berjaga serta ambulans bila mana dibutuhkan. Jadi, di setiap posko kami mengirimkan juga ambulan. Jadi, kami siapkan ambulan apabila memang ada kejadian yang tidak diharapkan yang memerlukan rujukan ke rumah sakit, ya kita sudah siapkan. Jadi, kalau sudah satu tim dengan ambulan, pastinya sudah dilengkapi dengan sarana-prasarana, baik itu alat kesehatan maupun obat-obatan yang diperlukan untuk emergensi. Tak hanya poskesmas, Binkes juga berkoordinasi dengan rumah sakit khususnya UGD sebagai langkah antisipasi hal yang tak diinginkan. Kami bersama-sama dengan instansi lain, ya tentunya berharap agar kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, kami dari sisi kesehatan dan binas kesehatan tentunya turut mensupport supaya kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Dan rumah sakit juga sudah kita siapkan untuk mempersiapkan UGD-UGD-nya apabila juga diperlukan. Tim Liputan Tangerang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!